Senjatanya orang-orang yang beriman, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan Ad-doa silahul mu'min, doa itu senjatanya orang-orang yang beriman Namanya senjata yang harus selalu dibawa, karena itu yang namanya doa Tidak boleh lepas dari hati seorang mu'min, mu'min itu hatinya selalu berdoa Karena itu dalam hadith yang lain, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan Ad-doa bukhul ibadah, doa itu merupakan inti sari, otaknya ibadah Jadi kalau orang ibadah, tidak ada doa di dalamnya, tidak ibadah Yang namanya ibadah penghambahan yang hakiki, selalu merasa butuh kepada Allah SWT Setiap detik yang merasa butuh kepada Allah SWT, lepas rasa butuhnya kepada Allah Maka dia tidak menghambah kepada Allah, tapi dia menghambah kepada selain Allah